Ini memang ada dua cara pandang yang berbeda sepertinya. Kemlu berhati-hati betul mencoba untuk mempertahankan posisi Indonesia selama ini, tidak mau terlibat dalam konflik, berusaha untuk menjadi mediator, tapi juga sebetulnya tidak tahu sebenarnya harus diapahkan itu. Sementara Pak Prabowo ternyata justru langsung menawarkan beberapa solusi praktis. Apalagi kalau tiba-tiba Pak Jokowi bilang dia tidak tahu, itu usulan Pak Prabowo sendiri, lalu Menteri juga menelur retno bilangnya, ini tanya ke Pak Prabowo saja, berarti terkesan bahwa tidak ada koordinasi sebelumnya. Dan ini akan menimbulkan pertanyaan, kalau tidak ada koordinasi, lantas siapa yang harus kita pegang itu omongannya kalau dalam kota sepertipuan negeri. Presiden Joko Widodo telah memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Jumat. Disinyalir, agendanya meminta penjelasan terkait proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan Prabowo dalam acara IISS, Shangri-La Dialogue ke-20. Betul kemarin sore, Pak Prabowo dipanggil oleh Presiden ke istana dan panggilan itu agak mendadak. Saya belum dapat update, kurni, penjelasan dari Pak Prabowo tentang hasil pertemuan itu, tapi kami sempat ketemu Pak Prabowo kemarin sepulang dari istana, beliau senyum-senyum dan beliau tertawa lebar. Saya tanya kepada Pak Prabowo apa hasil pembicaraan yang dibicarakan dengan Presiden di istana. Presiden mengatakan ada deh, gitu katanya. Secara spesifik saya belum update terkait itu, tapi yang jelas kan Pak Prabowo sudah berulang kali ketemu di Kuala Lumpur dan sudah bicara santai juga tentang isu tersebut di Kuala Lumpur. Ada lima saran yang ditawarkan. Pertama, gencatan senjata. Kedua, pasukan kedua negara mundur 15 km dan membentuk wilayah demiliterisasi. Ketiga, zona demiliterisasi dijamin oleh pasukan pemantau PBB. Keempat, pasukan pemantau dari PBB terdiri atas kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Rusia dan Ukraina. Dan kelima, melaksanakan referendum di wilayah Sengketa. Proposal itu pun tuai polemik, sebab dinilai pro-Rusia. Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Resnikov menolak proposal Prabowo karena rencananya dianggap aneh dan seperti berasal dari Rusia. Dubes Ukraina untuk Indonesia, Fasil Hamianin telah bertemu dengan Prabowo dan mengaku puas atas klarifikasinya. Sedangkan, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Rudenko, menyambut baik proposal Prabowo. Ya, sebuah usulan, kemudian ada yang menerima, ada yang menolak, itu hal yang biasa. Yang terpenting adalah Menteri Pertahanan, hal ini Indonesia, itu sudah menunjukkan komitmennya untuk ikut menjaga perdamaian dunia tanpa henti. Itu adalah forum informal, forum diskusi, di mana Pak Prabowo secara rutin, yaitu menjadi speaker, dan semua stakeholder pertahanan itu hadir di sana, dan berbagai isu, terutama isu perdamaian, isu perang, dan macam-macam itu dibahas di situ. Jadi, apa yang disampaikan Pak Prabowo itu paralel dengan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, dia paralel dengan semua kebijakan dan sikap politik luar negeri kita. Dan yang disampaikan Pak Prabowo adalah kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden ketika berupaya memediasi antara Ukraina dan Rusia ketika menemui Presiden Jalenski dan Presiden Putin. Dosen hubungan internasional dari Universitas Air Langga, Radi Teoderma Putra bilang, proposal Prabowo seperti kurang paham situasi lapangan. Pemahaman terhadap situasi yang ada di lapangan itu seperti masih kurang. Kita sudah mengatakan invasi dari satu negara ke negara lain itu tidak bisa dibenarkan. Itu posisi Kemro sejak awal, walaupun Kemro tidak berani ngomong siapa yang melanggar. Tapi posisinya jelas, melanggaran kedaulatan tidak dibolehkan. Dan kalau kita lihat, kita baca proposalnya yang diajukan Pak Prabowo kemarin, mulai dari kejatan senjata, penarikan mundur pasukan 15 kilo, pembuatan zona demilitarisasi, itu semua akan berada di dalam wilayah Ukraina. Di dalam wilayah kedaulatan Ukraina. Jadi kalau kita mundur 15 kilo dari posisi sekarang itu masih dalam wilayah Ukraina. Berarti kalau kita biarkan dia jadi zona demilitarisasi, berarti boleh dong negara lain nanti akan melakukan hal yang sama, melanggar kedaulatan orang lain. Nah kalau kita biarkan itu dilakukan referendum, berarti nanti ada kemungkinan ada negara lain melakukan hal yang sama, menginvasi negara lain, lalu minta supaya oke di wilayah itu ada referendum saja. Kalau ini dibolehkan, banyak wilayah yang bisa diperkarakan. Termasuk kita sendiri, kita sudah punya beberapa wilayah yang diseketakan dengan negara tetangga. DPR sempat meminta Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi untuk klarifikasi atas usulan Prabowo tersebut. Retno menjelaskan, posisi RI tertuang dalam 4 poin. Indonesia menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, menyerukan penghentian perang, meminta jaminan agar rantai pasokan makanan tak terganggu, serta terlibat pengiriman bantuan kemanusiaan. Kalau mau dibuka kembali, tentu harus ada pihak yang membantu. Itu mungkin Indonesia bisa berperan. Bikin satu tim khusus atau satu utusan khusus, pergi shuttle diplomasi atau diplomasi ulang-alik dari Moskow ke Kiev, balik ke Moskow, balik ke Kiev berkali-kali untuk membuka kembali ruang-ruang komunikasi. Dan kalau itu ternyata berhasil, membuka ruang komunikasi, ada pola kedua. Ada yang bisa dilakukan tahap berikutnya adalah mengadakan forum perdamaian, forum dialog. Nggak usah bermimpi akan menawarkan solusi, karena solusi harusnya datang dari dialog-dialog tadi. Peneliti bersangkutan yang diapaham lapangan berarti. Kenapa? Karena hampir semua peneliti pengamat yang grade 1 sebut begitu, itu menyebutkan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu membanggakan dan itu menunjukkan beliau paham kondisi. Jadi justru peneliti yang ngomong begitu, dia sama sekali nggak paham lapangan. Coba dipelajari lagi secara mendetail. Luhan dan Donex itu adalah daerah yang sudah menyatakan mereka merdeka. Nah, itu yang kemudian menjadi sengketa antara Ukraina dan Rusia. Dan Rusia kan mengakui itu kemerdekaan Luhan dan Donex itu. Namun kemudian dalam konteks kepentingan dialog, Pak Prabowo justru mendorong supaya ada referendum. Ya sudah lah Rusia mengalah, ya sudah lah Ukraina mengalah dulu, kemudian dilakukan referendum biar mereka menentukan sikap mereka begitu. Sementara itu, dalam forum The International Institute for Strategic Studies 2023, Prabowo menegaskan jika Indonesia menentang invasi Rusia. Karena posisi Indonesia sangat jelas. Di negara Unis, kami berpilih mengenai invasi Rusia. Kami berpilih, Anda boleh melihat rekod kita. Kita tidak berbicara tentang benar atau salah. Saya hanya berpilih bahwa kita menentukan kepercayaan konflik. Dan ini telah berhasil sehari-hari. Tolong, teman-teman kita, jangan berpikir dalam termasuk 5 atau 10 tahun. Bikir dalam termasuk 50 tahun. kami di Asia, kita sudah berpilih. Kita berpilih. Kita berpilih, kita berpilih. Persep